Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya yaitu adalah Arba'in Mahmud Eko Priyanto pada pertemuan ini kita sudah menginjak kepada bab 4 tapi bab 4 disini untuk kelas 7 SMP dengan judul atau temanya adalah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan apabila disingkat keberagaman sara dalam bingkai bineka tunggal ika langsung saja kita bahas kita ulik mengenai materi ini di bab yang keempat ini dan tak lupa salam dari saya salam sejahtera untuk kita semua semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan salam Pancasila untuk pelajar-pelajar Pancasila di luar sana indikator kita bahas terlebih dahulu indikator pencapaian yang harus kita capai dalam bab ini indikator yang pertama yaitu mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia indikator yang kedua yaitu menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia indikator pencapaian yang ketiga yaitu mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia yang keempat mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia yang kelima menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia yang keenam mendeskripsikan makna bineka tunggal ika yang indikator yang ketujuh yaitu menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ika kita berikan gambaran terlebih dahulu mengenai makna bineka tunggal ika bineka tunggal ika itu memiliki arti yaitu berbeda-beda namun tetap satu semboyan bineka tunggal ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia langsung saja kita ke materi yang akan kita capai yaitu keberagaman dalam masyarakat Indonesia disini terlihat sudah jelas sekali terlihat peta negara kita peta negara Indonesia Indonesia dalam hal ini adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih ada 228 juta jiwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat kita lihat melalui beberapa indikator yang pertama adalah dari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua dari keberagaman suku ketiga keberagaman agama dan kepercayaan keempat keberagaman ras kelima keberagaman antar golongan kita bahas terlebih dahulu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau menurut menurut beberapa tokoh tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang diteliti oleh beberapa tokoh yaitu yang pertama ada Hildred Grit menjelaskan bahwa lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia sedangkan tokoh yang kedua yang bernama Cornelis Van Vollenhoven dia mengatakan Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa tokoh yang ketiga yaitu menurut MA Jaspan dia menjelaskan bahwa Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa dari penelitian dari pandangan beberapa tokoh tersebut sudah kita lihat Indonesia memiliki peratusan suku bangsa yang ada di dan mendiami di wilayah Indonesia kita ambil dari sisi positifnya seperti itu keberagaman itu pengertiannya adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyaknya perbedaan dalam berbagai bidang contohnya ini ada gambar yang ditampilkan dan ada tulisan diatasnya walaupun kita berbeda-beda satu sama lainnya bukan berarti kita tidak bisa saling bersaudara ada beberapa contoh gambarnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia bisa kita lihat dari gambar tersebut ada beberapa tampilan seperti tampilan seorang penari seorang pedagang dan seorang yang melihat seperti itu di dalam kebudayaan ini terdapat uncur-uncur yang universal seperti halnya sistem mata pencahariannya terus yang kedua sistem teknologinya terus ada bahasanya ada keseniannya sistem pengetahuan dan religinya nah ini yang kebut uncur-uncur kebudayaan yang secara universal berbeda yang atau istilahnya adalah beragam masyarakat Indonesia itu memiliki atau memiliki ciri khusus diantaranya yaitu terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisiknya yang kedua seperti warna kulitnya yang berbeda postur tubuhnya dan jenis rambut yang berbeda juga ini seperti itu faktor keberagaman masyarakat Indonesia bisa kita lihat dari letak strategis wilayah Indonesia yang kedua kondisi negara kepulauan ketiga perbedaan kondisi alamnya keempat keadaan transportasi dan komunikasi yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini sampir sama dengan yang tadi ini adalah berupa skemanya faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dari letak strategis keadaan geografis perbedaan kondisi iklim sikap terbuka masyarakat Indonesia ini sama dengan yang atas yang atas lebih komplit kalau ini dibuat seperti skema yang lebih jelas mari kita bahas tentang faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang dilihat dari letak strategis wilayah Indonesia letak Indonesia itu sangat strategis sekali yaitu terdiri dari diantara samudera pasifik dan samudera India serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia ini maksudnya adalah samudera India yang dimana wilayah kita itu pada saat ini menjadi jalur perdagangan internasional kita lihat dari kondisi negara kepulauan kita negara Indonesia terdiri atas beribu ribu pulau yang secara fisik terpisah pisah contohnya adalah Kalimantan yang bapak namilkan adalah Kalimantan sekalatan dia memiliki ciri khasnya mulai dari pakaian adatnya tari-tariannya tari-tarian yang terkenal disana adalah tari baksa kembang rumahnya juga berbeda rumah disana namanya adalah rumah banjar pusakanya kita ambil sama-sama dengan jawa yaitu keris setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing hal ini mengakibatkan adanya perbedaan suku bangsa bahasa budaya serta peranan laki-laki dan perempuan lanjut perbedaan kondisi alam faktor yang kedua perbedaan kondisi alam kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai pegunungan daerah subur padang rumput dataran rendah rawa dan laut itu mengakibatkan perbedaan juga di kalangan masyarakat kita jadi kondisi alam tersebut menyebabkan juga perbedaan diantara masyarakat masyarakat di daerah pantai ini contohnya berbeda dengan masyarakat di pegunungan seperti halnya perbedaan bentuk rumahnya terus mata pencahariannya makanan pokoknya terus pakaian kesenian bahkan kepercayaannya pun bisa jadi berbeda kita contohkan kalau masyarakat di pantai biasanya identik dengan berbaju atau berpakaian yang tipis beda dengan di pegunungan biasanya masyarakat pegunungan identiknya memakai baju atau pakaian yang cenderung tebal makanan pokoknya juga makanan pokok di daerah pantai biasanya dominasi adalah kekayaan laut di pegunungan dominasi adalah kekayaan alamnya seperti tanaman tanaman yang ada buah buahan yang ada seperti itu itu contoh perbedaan kondisi alam yang mempengaruhi perbedaan diantara masyarakat keadaan transportasi dan komunikasi ini menjadi kemudahan sarana yang membawa masyarakat mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit seperti yang ada di gambarnya begitu sulitnya kalau sekolah harus menyeberangi jembatan yang notabene sudah rusak tetapi karena semangatnya ingin belajar tetap ingin menyeberangi walaupun pertaruh pertaruhannya adalah nyawa kalau kalian atau rumah kalian itu bagus dan aksesnya baik kalau kalian saat ini masih malas harusnya kalian malu ketika melihat gambar tersebut penerimaan masyarakat terhadap perubahan ada masyarakat itu yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti halnya masyarakat di perkotaan namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri terkait penerimaan masyarakat ada yang mudah menerima budaya asing atau orang asing bahkan bisa berteman ada juga yang enggak nah itu adalah perbedaan di antara masyarakat dalam hal menerimanya kita lanjut keberagaman suku menurut koncor suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut ini pengertian suku menurut koncor ring rat ini jiri-jiri yang mendasar membedakan suku bangsa tersebut yaitu dilihat dari bahasa daerahnya orang Jawa dengan Jawa Tengah dengan Jawa Barat bahasa daerahnya sudah berbeda Jawa Tengah sama-sama Jawa Tengah Jawa Tengah hanya Semarang dengan Tegal juga sudah berbeda itu contoh ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang kedua ada adat istiadat adat-istiadatnya berbeda bisa jadi orang Jawa Tengah dengan Jawa Barat dengan Kalimantan berbeda ciri yang ketiga yaitu kesenian daerahnya pasti kalian sudah mengamati ada yang selanjutnya adalah sistem kekerabatannya sistem kekerabatannya ini adalah sistem kekeluargaan atau sistem dalam hal pertemanannya pun juga berbeda di setiap di setiap daerah terus yang selanjutnya adalah tempat asalnya yang terakhir ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa ada lima ini ya bahasa daerah adat-istiadat kesenian daerah sistem kekerabatan dan tempat asal keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia badan pusat statistik pada tahun 2010 mengatakan Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa pulau Sumatra yang ada di gambar tersebut memiliki yang menamanya suku Aceh yang kedua suku Gayo Alas beberapa contoh suku yang ketiga adalah suku Batak yang keempat ada suku Minangkabau yang kelima ada suku Melangkabau Melayu itu baru ada di pulau Sumatra kita perlu lihat di pulau lainnya pulau lainnya yaitu pulau Jawa ada yang namanya suku Jawa yang kedua suku Sunda ketiga ada suku Badui ini di pulau Jawa yang keempat ada yang namanya suku Samin suku Samin di Pati ini baru tadi di pulau Jawa sekarang di pulau Kalimantan di Kalimantan ada yang terkenal sukunya adalah suku Dayak sedangkan di Sulawesi atau pulau Sulawesi terkenal dengan yang namanya suku Bugis suku Manadu suku Gorontalo dan suku Makassar ini tadi di pulau Sulawesi kita lanjut di pulau Maluku pulau Maluku terkenal dengan sukunya yaitu suku Ambon suku Sangir Talaut suku Ternate ini di pulau Maluku kita lihat di pulau selanjutnya yaitu di pulau Bali dan Nusa Tenggara ada jelas suku Bali dua suku Lombok ketiga ada suku Bima keempat ada suku Timur sedangkan di pulau Papua ada suku Asmat ada suku Dhani ada dua sukunya nah itu adalah beberapa kak negeragaman suku yang ada di Indonesia ini contoh gambaran yang ada di daerah penggunungan ini terkait pekerjaannya biasanya menggantungkan hidupnya dari pertanian sedangkan daerah pantai biasanya menggantungkan hidupnya sebagai seorang nelayan kan gak mungkin orang pantai daerahnya mengandalkan pertanian orang gunung mengandalkan nelayan gak bisa orang gunung ya pertanian orang pantai adalah nelayan kita perlu mengedepankan yang namanya sikap toleran atau toleransi sikap toleransi disini kita harus dijadikan dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan seperti yang ada di gambarnya keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia harusnya menjadi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan diperlukan oleh bangsa lain karena para pedagang dari bangsa lain ini selalu berdatangan dan menyebarkan agama juga di Indonesia sehingga bangsa Indonesia itu menjadi beragam itu timbulnya beragam agama karena dulunya adalah para pedagang dari luar membawa dan mempengaruhi masyarakat yang ada di Indonesia sehingga agama yang ada di Indonesia menjadi beragam contohnya itu ada agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India sedangkan agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi pada abad ke-13 agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa sedangkan agama Konghucu dibawa oleh yang namanya bangsa Cina kesadaran beragama dapat dijadikan sebagai perwujudan sila pertama Pancasila yaitu dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya adalah bintang yang di dalamnya itu ya dimana luarnya adalah sebuah perisai sebagai seorang yang pelajar bertaat tentang beragama maka kalian wajib menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan agama yang dianud nya setiap pelajar wajib mengedepankan yang namanya sikap toleran atau sikap toleransi yang kedua sikap hormat menghormati yang ketiga sikap bekerja atau bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda kita perlu mewujudkan yang namanya kesatuan agar terwujud yang namanya kerukunan hidup jadi hidup kita menjadi nyaman dan tentram terus keberagaman ras ras berasal dari bahasa inggris yaitu race dalam undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunannya perbedaan ras itu bisa kita lihat dari yang namanya warna kulitnya kedua dari warna dan bentuk rambutnya ketiga bentuk mukanya keempat ukuran badannya kelima bentuk dan warna matanya terkait perbedaan ras 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 yang ada dalam masyarakat indonesia contohnya adalah ras malayan mongoloid ini ada di beberapa daerah yang pertama ada sumatra ada jawa bali Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat Kalimantan Sulawesi ini adalah ras malayan mongoloid ciri ras malayan mongoloid yaitu dengan kulitnya yang kuning seperti gambaran yang ada di sini ini adalah artis mungkin ada yang tahu ya ini beliau memiliki ras malayan mongoloid kulitnya kuning rambutnya hitam itu sudah jelas ukuran tubuhnya agak besar biasanya gitu yang ras yang kedua yaitu ada ras melanisoid ras melanisoid biasanya terdapat di daerah yang namanya Papua terus Maluku terus Nusa Tenggara Timur ciri ras melanisoid seperti yang ada di gambar biasanya kulitnya adalah kehitam hitaman rambutnya keriting dan hitam badannya gelap biasanya gitu yang ketiga ada ras asiatik mongoloid yang pertama di daerah Tionghoa kedua di daerah Jepang ini bukan daerah ya negara ini ya negara Tionghoa Jepang Korea ras Asia mengulai ciri ras asiatik mengulai seperti yang dicontokkan dalam tokoh itu namanya Jekicen biasanya matanya sipit kulitnya kuning rambutnya lurus itu ya ras ras yang selanjutnya adalah yang keempat adalah ras kaukosoid itu terdapat pada orang India orang timur tengah orang Australia orang Eropa orang Amerika nah ini ciri ras kaukosoid seperti yang ada di gambar hidungnya biasanya mancung kulitnya putih rambutnya pirang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kita wajib mengedepankan persaudaraan persahabatan kekerabatan dan agar tercipta sebuah perdamaian keberagaman antar golongan struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Moesis tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang yaitu secara horizontal dan secara vertikal secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan perbedaan suku bangsa agama adat istiadat dan keada erahan sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tejam mungkin terkait penjelasan pada bab yang keempat ini tentang keberagaman ras suku agama dan golongan cukup sampai disini silahkan dicatat dibukunya masing-masing dengan logonya Garuda Pancasila sekian dari bapak bapak Arbaen Mahmud Eko Priyanto salam sehat selalu dan salam Pancasila kemudian